Bupati Kebumen Arief Sugianto meminta camat dan jejarannya melakukan pengawasan ketat sejak dini atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini disampaikan saat membuka bimbingan teknis aparatur kecamatan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa di Hotel Meksoly Kamis 7 Maret 2024. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber kabak umum dan keuangan Irijen Kemendagri, Dwi Budi Wahyuningrum. Lebih jauh menurut Bupati, pengawasan sejak dini diperlukan untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran. Bupati juga meminta Kabupaten Kebumen menjadi rumah bersama sehingga harus dijaga dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang sejuk, dan pemerintahan yang memiliki semangat mengayomi semua. Jadi pada zaman dan juga jajarannya, ini silahkan lakukan pengawasan sedini mungkin, tegah sedini mungkin. Pelaksanaan misalkan yang gampang, yang kemarin baru mengeluh saya, pembangunan jalan. Pembangunan jalan jadi. Ternyata toko bangunannya bertahun-tahun tidak dibayar, sampai 1 miliar. Jadi kalau kita tugas hanya senyuman, salaman, teguran tanpa ada pengawasan yang serius, maka lambat laun kewibawaan panjangan juga akan hilang. Dalam kesempatan ini, Inspektur Kabupaten Kebumen Amin Rahmanu Rashid mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya, kini pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Inspektorat bersama camat. Pengawasan dilakukan berdasar skala risiko dengan ditandai tiga warna, salah satunya warna merah yang menunjukkan desa dengan tingkat risiko terbesar. Desa dengan warna merah yang akan mendapat pengawasan yang ketat. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.